Intro Ratusan alat peraga kampanye caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR Republik Indonesia, dan Capres dicopot petugas gabungan Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Majelengka. Pencopotan alat peraga kampanye ini dianggap melanggar perda kabupaten, peraturan KPU, dan melanggar estetika yang dipasang di mobil serta sembarang tempat. Tim gabungan bergerak dari Bundiran Tonjong Jatiwangi menuju ke Bundiran Cigasong. Puluhan mobil angkutan kota jurusan Cigasong Jatiwangi menjadi sasaran pertama aparat gabungan tersebut. Para sopir angkutan umum mengaku dibayar tim sukses caleg sebesar Rp150.000 dalam pemasangan APK yang dipasang di kaca belakang mobilnya. Sementara di Bundiran Cigasong, Puluhan Baliho, Sepanduk, dan beberapa APK lainnya dicopot Satpol PP. Selain di kedua Bundiran, tim gabungan bergerak di jalan K.I.H.J. Abdul Halim, Kota Majelengka, di jalan utama Kota Majelengka, APK dicopot para petugas karena melanggar estetika dan keindahan kota. Kami kemudian melakukan langkah koordinasi kemarin dan stakeholder semuanya memiliki pemahaman yang sama termasuk seluruh partai politik yang hadir kemarin itu mempersilahkan seluruh alat peraga dan branding yang ada di angkutan umum untuk ditertibkan. Makanya ini adalah komitmen kita bersama mewujudkan alat peraga itu sesuai. Dan di atas semua itu agar tercipta pemilu di Kabupaten Majelengka berjalan dengan kondusif, aman, dan lancar. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Watus Pendi Terbata TV, Salam Terbata!